Gimana kesannya, Bu? Bali sudah dibuka ini? Sangat senang, Pak. Kami sudah lama ingin liburan ke Bali. Jadi perencanaannya sudah hampir... Berapa tahun? Kalau tahunnya enggak ya. Setelah COVID itu, kami sekitar 4 bulan yang lalu. Terima kasih. Di episode kali ini, DGS TV akan menyajikan keindahan Danau Beratan Bedugul. Wah, rasa-rasanya sebagian besar WorldGap Plus 62 sudah tahu Bedugul ya. Siapa yang belum tahu atau ingin bernostalgia mengingat keindahannya? Yuk, ikuti jalan-jalan DGS TV di Danau Beratan Bedugul. Tapi sebelum lanjut ke video, seperti biasa, bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini. Like, comment, share, dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari DGS TV. Pemirsa, setelah menikmati indahnya Tanah Lot, kami melanjutkan perjalanan ke arah utara melalui mengui, menyusuri jalan raya Luk-Luk Sempidi. Saat melewati jalur ini, kita akan disuguhkan pemandangan yang indah dan memanjakan mata, mulai dari persawahan, pepohonan, dan deretan penjer di kiri dan kanan jalan. Saat mendekati area wisata Bedugul, kita akan mulai dihadapkan dengan jalanan yang menanjak dan berliku yang cukup memacu adrenalin bagi pengemudi yang belum pernah melintasi jalur ini. Jadi, harus selalu waspada dan hati-hati ya. Setelah melewati jalur ini, kita akan langsung dapat melihat gerbang masuk kebun raya Bedugul. Namun kali ini, DGS TV tidak masuk ke sana. Kami berbelok ke kanan dan sekitar 500 meter kemudian, kami sudah sampai di Bedugul. Saat memasuki area parkir, kita harus mengambil tiket parkir otomatis dengan menekan tombol warna hijau dan tiket parkir akan keluar. Untuk masuk ke area wisata Bedugul, kita cukup membayar dengan 30 ribu rupiah saja per orang, di mana harga yang relatif murah juga dibandingkan dengan pengalaman dan sajian pemandangan alam yang sangat indah, bukan? Jika pemirsa ingin menikmati atmosfer di atas danau, kita dapat menyewa kapal dengan tiket seharga 150 ribu untuk satu kapal dengan kapasitas lima orang penumpang, dan akan diajak berkeliling mengitari indahnya danau beratan sekitar 25 menit. Kita juga bisa berfoto di tengah danau dengan latar belakang Pura Ulundanu. Nah, selesai dengan petualangan speedboat, kita langsung dapat menyusuri setiap jengkal jalanan di luar area Pura Ulundanu. Di sini banyak sekali spot foto yang indah dan instagramable yang bisa dinikmati secara gratis. Hmm, jika ingin mendapatkan momen foto bersama yang lebih estetik dan profesional, kita bisa menggunakan jasa para fotografer yang selalu siap mengabadikan momen-momen bahagia dengan orang-orang terkasih dengan tarif yang relatif murah. Nah, pemirsa, yuk ikuti liputan DGSTV selengkapnya. Saya dari DGSTV. Ibu dari mana, Bu? Saya dari jauh, Pak. Dari Bengkulu. Oh, Bengkulu ya? Lumayan jauh. Udah berapa kali datang ke Bedugul? Ke Bedugul saya udah yang kedua, suami saya sama anak yang pertama. Oh, gitu ya? Udah berapa hari di sini, di Bali? Sudah hari keempat. Hari keempat ya? Ya, spending 10 hari. Dengan ibu siapa, Bu? Ibu Aisyah. Ibu, gimana kesannya, Bu? Bali sudah dibuka ini? Sangat senang, Pak. Kami sudah lama ingin liburan ke Bali. Jadi, perencanaannya sudah hampir... Berapa tahun? Kalau tahunnya enggak ya. Setelah COVID itu, kami sekitar 4 bulan yang lalu. Sudah siap-siap sedang kemarahan. Terima kasih, Bu Aisyah. Selamat berliru. Selamat berliru. Selamat berliru, Pak. Ya, swasti astir. Yang sakeng DGS TV. Gimana tamunya? Ramai mulai, Pak? Astum karo. Baru mulai, Niki. Sarang, Pak. Sire, Pak? Sangani. Yang nyaman sentana. Pak nyaman sentana. Tinggal di sini, ya? Ya, tinggal di sini. Gimana selama COVID-19, apa kegiatan? Kalau kegiatan pada COVID-19 itu, di rumah, Pak. Di rumah, Pak. Oh, oke. Ya, sekarang sudah mulai ramai, ya? Astum karo. Astum karo. Selamat berliru. Selamat berliru, Pak Nyaman. Mugira Hayu. Selamat berkerja, nge? Selamat berkerja, nge? Haaah, gimana? Destinasi wisata Bedugul sangat indah, kan? Yuk, tunggu apa lagi? Siapkan rencana liburan Anda di Bali dari sekarang. Jangan lupa, Anda belum ke Bali kalau belum ke Bedugul. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di destinasi wisata lainnya di Pulau Dewata Bali. Pergi ke dana membawa pancing. Pancing tersangkut di sarang bel. Pemirsa, thank you for watching. See you on the next video. Semoga harimu menyenangkan. Om Santi 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 Om. Terima kasih. selamat menikmati 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 selamat menikmati